Untuk menentukan hasil bagi dari sebuah suku banyak, kita dapat menggunakan cara bagi kurung. Jadi kita bagi 3x pangkat 3, kita bagi dengan x, 2-nya diabaikan dulu. 3x pangkat 3 dibagi x, jadi 3x kuadrat. Kemudian kita kalikan 3x kuadratnya, jadi 3x kuadrat dikali x. 3x pangkat 3, 3x kuadrat dikali 2, 6x kuadrat. Kemudian kita kurangi, jadi caranya seperti bagi kurung biasa. Min 4x kuadrat, min lagi 6x kuadrat. Jadi min 10x kuadrat, min 5x, plus 6. Kemudian kita bagi lagi, min 10x kuadrat, kita bagi x, berarti min 10x. Kita kalikan, min 10x kali x, min 10x kuadrat, min 10x dikali 2, min 20x. Kita kurangi, min 5x, min, min, berarti plus 20x. Min 5 ditambah 20, itu 15x, plus 6. Kita bagi lagi, 15x, kita bagi dengan x, berarti 15x. 15x dikali x, 15x, 15x dikali 2, min 10x. Kita kurangi, 6 dikurangi 30, negatif 24. Nah, yang ditanya adalah hasil baginya. Jadi hasil baginya yang di atas ini, ini disebut hasil bagi. Sedangkan yang paling bawah, ini adalah sisa pembagiannya. Untuk nomor 2, tentukan faktor dari. Jadi kita faktorkan, x pangkat 2, min 2x, min 10. Kita cari faktornya. Ini anggap sama dengan 0. Untuk mencari faktornya, kita buat dulu sebagai kuadrat sempurna. Ini pindah ruas dulu, x kuadrat, min 2x, sama dengan 10. Kemudian, x kuadrat, min 2x, ditambah setengahnya dari negatif 2. Berarti negatif 1, negatif 1-nya kita kuadratkan. Jadi di sini, 1. Karena di sebelah kiri itu ditambah 1, maka sebelah kanan juga harus ditambah bilangan yang sama, 1. Ini bisa kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi, x min 1 kuadrat. Sama dengan 11. Jadi, x min 1 itu sama dengan plus minus akar 11. Jadi, x sama dengan, ini min 1-nya pindah ruas, jadi 1 plus minus akar 11. Artinya, x1-nya 1 plus akar 11. Untuk x2-nya adalah 1 min akar 11. Untuk nomor 3, atau bagian 2B, yang A. Untuk yang B, 3x pangkat 2, min x, min 10. Difaktorkan jadi berapa. Nah, ini kita buat seperti ini. Karena di sini koefisien x2-nya 3, kita tulis di sini 3x, 3x, bawahnya per 3. Nah, cari 2 bilangan. Ini kita kalikan dulu. 3 dikali min 10. 3 dikali min 10 itu hasilnya min 30. Jadi, kalau dikali, itu hasilnya harus min 30. Tapi kalau di jumlah, itu harus yang koefisien x-nya ini, jadi min 1. Berapa bilangan yang kalau dikalikan min 30, tapi di jumlah min 1? Kita coba misalkan 6 dengan 5. 6 x 5 bisa jadi 30. Untuk jadi negatif, berarti harus ada yang beda tanda. Dijumlahkan harus negatif 1. Jadi, negatifnya untuk yang min 6 ditambah 5, negatif 1. Betul? Terus, ini dikalikan hasilnya untuk juga min 30. Jadi, di sini kita tuliskan 3x min 6. Min 6 dari yang ini. Kemudian, 3x-nya plus 5. Nah, sekarang ada yang bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakannya adalah yang 3x min 6 ini semuanya bisa dibagi 3. 3x dibagi 3 itu jadi x. Min 6 dibagi 3 itu min 2. Yang ini sisanya berarti tetap 3x plus 5. Jadi, ini hasil rompaktorannya.